Al-Fatihah 99-nya itu bersatu untuk beramal soli, berbuat baik, mencintai Rasulullah setulus hati mereka Sama sekali tidak bisa menggantikan perasaan tentang Khadijah di dalam hati Rasulullah SAW Itu dalam banget tuh Cinta Rasul kepada Khadijah itu sangat-sangat dalam Melebihi cinta beliau kepada Aisyah Dan begitulah hati laki-laki Hati laki-laki itu Allah jadikan tidak mungkin bertemu dua cinta secara persis sama dalam hatinya gak ada Makanya Allah mengatakan Kalian gak bisa untuk benar-benar adil kepada perempuan Walaupun kalian mengusahakannya Adil dalam ayat ini adalah adil perasaan Sedangkan di awal surat An-Nisa Allah mengatakan Kalau kalian kuatir tidak bisa adil Maka satu, adil di dalam ayat itu adalah adil nafkah Ini kalau kita bahas Fiki Ada dua kali Allah menyebutkan adil di surat An-Nisa Pertama di awalnya, kedua di tengahnya Yaitu di just kelima Adil yang pertama itu artinya adil nafkah Sedangkan adil yang kedua itu adil perasa Perasaan nafkah bisa adil, perasaan tidak Dan Rasulullah tetap gak bisa adil dalam perasaan beliau terhadap istri beliau Dan yang paling benar-benar beliau cintai dan dalam terasa di hati beliau adalah Khadijah Pertanyaannya, apa yang dilakukan Khadijah sehingga bisa memenangkan hati seorang hamba yang paling cintai Allah Rasulullah SAW Ini yang harus kita cari tahu Terutama bagi ibu-ibu Gimana memenangkan hati suami Walaupun mungkin secara fisik Khadijah usianya sudah 60 tahun ketika meninggal 65 tahun Atau ketika menikah dengan Rasulullah 40 tahun Sementara Aisyah 9 tahun, 11 tahun, 10 tahun Di masa-masa awal menikah dengan Rasulullah masih muda sekali Hafsa 17 tahun Sofia 19 tahun Maria 22 tahun Mudah-mudah nih Tetapi gak ada yang bisa mengalahkan Khadijah dalam urusan menguasai hati Rasulullah SAW Rasulullah itu dalam banget cintanya kepada Khadijah Nih, salah satunya nih Pernah Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk bersama Aisyah nih Lagi berduaan sama Aisyah Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu Dan terdengarlah suara Sepupunya Khadijah yang datang bertamu ke rumah Rasulullah SAW Karena dia sepupu mungkin punya gaya ngomong yang sama gitu Gaya ngomongnya mirip, suaranya mirip Sehingga ketika mendengar tok-tok salamualaikum dari sepupunya Khadijah Rasulullah SAW langsung terperanjat dan langsung ke pintu, membukakan pintu untuk tamu beliau Yang beliau menghormatinya, memuliakannya Sebagaimana beliau sangat mencintai dan menghormati Khadijah Sehingga diberikan semua jamuan-jamuan yang terbaik yang dimiliki oleh Rasul untuk sepupu Khadijah Aisyah melihat itu Rasulullah kalau ke Khadijah, jangankan Khadijahnya Sepupunya yang datang, itu Rasulullah tuh bahagia banget Ini sepupu Khadijah, ini sepupu Khadijah bangga gitu Kesempatan yang lain, yang datang adalah teman-temannya Khadijah Jadi satu geng dengan Khadijah di masa hidupnya Dan tentunya udah seusia Khadijah, 67 tahun, 70 tahun Nenek-nenek nih, datang ke rumah Rasulullah Tapi karena ini adalah teman-temannya Khadijah dulu Rasulullah itu nyembeli domba Apa aja dikasih untuk teman-temannya Khadijah Saking ingin memberikan yang terbaik buat teman-temannya Khadijah Bagian dari bentuk cinta beliau kepada Khadijah Sampai pernah Rasulullah itu menyembeli domba Terus setengah dari domba itu dihadiahkan dagingnya itu untuk teman-temannya Khadijah Dilihat lagi oleh Aisyah Karena keseringan kayak gini, Aisyah lama-lama jadi cemburu tuh Akhirnya Aisyah bilang apa? Khadijah Dalam tanda seru gitu Kalau bahasa kita, ah Khadijah lagi gitu ya Kalau bahasa orang Arab, Khadijah kata Aisyah Ya Rasulullah kata Aisyah karena cemburu Kenapa engkau tidak pernah bisa melupakan perempuan tua itu? Kata Aisyah Kenapa engkau gak pernah bisa ngelupain perempuan yang udah berumur itu? Langsung Rasulullah dalam keadaan tidak senang Beliau kemudian wajahnya memerah Dan mengatakan, ya Aisyah Demi Allah aku tidak akan pernah bisa melupakan Khadijah sampai akhir hayatku Sesungguhnya dia telah masuk dalam hatiku sedalam-dalamnya dan tidak akan pernah aku lupakan cintanya kepada Khadijah Terus Rasulullah bilang Dia beriman kepadaku ketika orang lain kufur Dia memberikan hartaku kepadaku Hartanya kepadaku ketika yang lain Memegang erat harta-harta mereka Dia membantuku dalam dakwah dan menemaniku ketika yang lain meninggalkanku Dan seterusnya dan seterusnya Dan salah satunya dia memberikan kepadaku anak-anak Ketika yang lain tidak memberi Memberikan anak Jadi dari Khadijah Rasulullah punya anak berapa? Ayo coba kita hitung Anak yang pertama namanya? Qasim Makanya Rasulullah dikenal juga dengan panggilan Abu Qasim Kemudian yang kedua? Zainab Kemudian yang ketiga? Ruqayyah, Ummu Kulsum Kemudian Abdullah Kemudian Fatimah Sedangkan dari yang lain cuma ada satu nanti Ibrahim Kalau gak salah dari Maria Tapi juga sama meninggal di masa masih kecil Oke artinya Khadijah itu sangat dicintai oleh Rasulullah Sehingga Rasulullah marah ketika Aisyah menghina Khadijah di depan Rasulullah Dan marahnya Rasulullah itu adalah sunnah Jadi kita harus tahu bahwa Rasulullah itu marahnya kapan Senangnya kapan Memaafkannya kapan Membalasnya kapan Semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah Jadi jangan hanya ucapannya yang dianggap sebagai sunnah Sikap Nabi itu sunnah Dan marahnya Rasul ketika Aisyah menghina Khadijah Itu marah yang paling baik Posisi marah yang paling ideal itu disitu Tetapi dengan cara tidak mencelah Tidak menyakiti Tidak menzolimi istri Tetapi disitu suami marah Sehingga ketika misalnya Ada orang lain yang menghina istri kita Atau ada saudara kita menghina istri kita Atau teman kita menghina istri kita Maka disitu marahnya kita Itu ikut sunnah Nabi Tetapi dengan syarat marah yang beretika Tidak mencelah Tidak menyakiti Tidak mencelahimi hak-hak orang lain Dan Rasulullah SAW Kadang beliau marah Kadang beliau senang Kadang beliau memaafkan Kadang beliau membalas sesuai dengan haknya Semua ini adalah sunnah Rasulullah SAW Ini salah satu contoh Bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah Ada lagi yang lebih menakjubkan Ketika terjadi perang badan Perang badan dimenangkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin Ternyata dalam perang badan itu Ada seorang menantu Rasul yang ikut berperang Tapi di pihak musuh Dia adalah suaminya Zainab Jadi Zainab Menikah Kemudian Rasulullah Dapat wahyu Berda'wah Tapi suami Zainab Tidak mau ikut Da'wahnya Rasulullah SAW Jadi menantu beliau sendiri Tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW Sehingga ketika Zainab Hijrah ke Madinah Suaminya tidak ikut di hijrah Dan dia tinggal di Mekah Terjadilah tahun kedua hijrah itu Perang badan Dan suaminya Zainab Ikut dalam pasukan musuh Pasukannya Abu Jahal Berperang dalam perang badan Melawan Rasulullah Lalu dia tertangkap Ditawan Sehingga ada dua pilihan Kalau tidak dibunuh Maka ditebus Itu hukuman bagi tawanan Perang Akhirnya Karena Zainab Gimana-gimana juga Itu suaminya Dia kasihan Walaupun mereka sudah Tidak bareng-bareng lagi Akhirnya Zainab pun berpikir Gimana cara menebus suaminya Terpikirlah oleh dia Untuk membayar Menebus suaminya Dengan kalung Pemberian ibunya Khadijah Pemberian Khadi Khadijah Datanglah Zainab kepada Rasulullah Kata Zainab Ya Rasulullah Saya ingin menebus suami saya Zainab tidak bilang Wahai ayah Wahai ayah Tapi ya Rasulullah Supaya tidak ada nepotisme Ya Rasulullah Saya ingin menebus suami saya Kata Rasulullah Dengan apa Engkau akan menebusnya ya Zainab Tiba-tiba Zainab mengeluarkan Kalung milik Khadijah Kepada Rasulullah Ketika Rasulullah Melihat kalung itu Di tangan Zainab Langsung Rasulullah Menitikan air mata Langsung Rasulullah Menunduk dan menangis Karena sangat sedih Melihat Kalungnya Khadijah Dan beliau langsung Teringat masa-masa Ketika beliau bersama Dengan Khadijah Kayak gitu Dalamnya cinta Rasulullah Kepada Khadijah Hanya dengan melihat kalungnya Khadijah Rasulullah Langsung bersedih Dan bukan hanya bersedih Beliau khawatir Kalau kalung ini Dipakai untuk Menebus suaminya Zainab Maka kalung ini Nanti akan dilelang Di antara kaum muslimin Dan beliau gak rela Kalungnya Khadijah dilelang Coba bayangin Ibarat seorang suami Yang cinta banget Sama istrinya Lalu ketika istrinya Sudah wafat Baju istrinya itu Dia cium Karena aroma tubuh Istrinya itu Dia tahu banget kan ya Dan terasa Masa-masa bersama Dengan istrinya Itu semuanya berarti Aroma tubuhnya Pakaiannya Kalungnya Apapun kebiasaannya Makanannya Piringnya Gelasnya Itu semuanya berarti Karena cinta yang dalam Dari Rasulullah Kepada Khadijah Sehingga ketika Zainab Mengeluarkan kalung Milik Khadijah Langsung Rasulullah Menangis Lalu setelah beliau Menangis Beliau mengangkat Kepalanya Dan mengatakan Kepada sahabatnya Relakah kalian Jika kalian Membebaskan Menantuku Tanpa harus Menebusnya Dengan gelang Istriku Karena beliau Gak tega Dan gak punya Apa-apa yang lain Selain kalungnya Khadijah Relakah kalian Jika dia ditebus Tapi tidak dengan Kalung istriku Akhirnya para sahabat Memaafkan Dan merelakan itu Dan kembalikan Kalung itu Kepada Zainab Ini dalemnya Cinta Rasulullah Kepada Khadijah Selamat menikmati Terima kasih.